Nagara Institut beberapa waktu yang lalu pernah merilis temuannya tentang dinasti politik di Indonesia. Lembaga itu mencatat 99 dari 575 anggota Dewan di tingkat pusat atau anggota DPR RI itu ditengarai terlibat atau terpapar dinasti politik. Jumat 17 Juli 2020 lalu, PDIP resmi memberikan rekomendasi kepada Gibran Raka Buming Raka, putra dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk maju dalam Pilkada Wali Kota Solo yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang. Langkah dari putra Presiden Republik Indonesia itu menyusul dari langkah putri K.I.H. Maruf Amin atau putri dari Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Siti Nur Azizah yang memutuskan untuk maju dalam Pilkada Wali Kota Tangerang Selatan yang juga akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang. Tentu saja langkah dari putra dan putri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat perdebatan, perbincangan tentang satu tema kembali menghangat di Republik ini, yaitu tentang dinasti politik. Apa itu dinasti politik? Dinasti politik itu terjadi apabila ada pejabat publik yang terpilih, baik legislatif maupun eksekutif. Maksudnya, baik dia itu terpilih menjadi anggota dewan tingkat pusat, atau tingkat provinsi, atau tingkat kota, atau dia terpilih menjadi eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, atau Wakil Bupati, yang dia memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan secara vertikal, ayah, keanak, kecucu, atau horizontal, kakak atau adik misalnya, sepupu, dan seterusnya, dengan pejabat politik sebelumnya. Secara singkat sebenarnya yang dimaksud dengan dinasti politik itu adalah bila Anda terpilih menjadi pejabat publik dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat sebelumnya, baik yang sudah menjabat maupun yang masih menjabat pada saat itu. Secara konsep, secara definisi, sebenarnya dinasti politik ini adalah definisi yang netral. Artinya dinasti politik itu tidak lantas memberikan implikasi yang positif atau implikasi yang negatif. Dan sebenarnya jika secara jujur kita ingin melihat, dinasti politik ini sebenarnya juga sudah terjadi di pimpinan-pimpinan lokal, atau gubernur, atau wakil gubernur, atau wali kota, atau wakili-wakil wali kota, atau bupati, atau wakili bupati di beberapa daerah. Dan di tingkat legislatif, sebenarnya partai politik juga tidak ada yang steril masuk di dalam kategori atau definisi dari dinasti politik. Negara Institut beberapa waktu yang lalu pernah merilis temuannya tentang dinasti politik di Indonesia. Dia lembaga itu mencatat 99 dari 575 anggota Dewan di tingkat pusat atau anggota DPR RI itu ditengarai terlibat atau terpapar dinasti politik. Artinya mereka bagian dari pejabat publik sebelumnya. 99 dari 575 itu artinya 17,22 persen dari anggota DPR RI pusat itu terpapar dinasti politik. Jika Anda lihat pada tabel ini, hampir seluruh partai politik juga memiliki prosentase anggota DPR RI yang bisa masuk dalam kategori dinasti politik. Anda lihat misalnya nomor 1, Nasdem. Ada 33,9 persen anggota legislatifnya yang terpilih yang itu masuk di dalam kategori dinasti politik. Yang kedua P3, 31,58 persen. Yang ketiga Golkar, 21,18 persen. Yang keempat Demokrat, 18,52 persen. Yang kelima PAN, 18,18 persen. Yang keenam Gerindra, 16,67 persen. Yang ketujuh PDIP, 13,28 persen. Yang kedelapan PKS, 8 persen. Yang kesembilan PKB, 5,17 persen. Jadi data dari Nagara Institut itu menunjukkan bahwa pihak legislatif pun hampir di seluruh partai politik yang memiliki perwakilannya di DPR RI atau di Senayan, itu ada anggota dewannya yang terpapar dengan dinasti politik. Jika secara konsep atau definisi sebenarnya dinasti politik itu adalah konsep yang netral. Artinya tidak bisa lantas dipandang sebagai sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Tetapi ada dua rute yang bisa menjelaskan bagaimana caranya dinasti politik itu kemudian dipandang menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Dinasti politik ini akan menjadi buruk atau baik tergantung dari konteks demokrasi yang berlangsung di dalam sebuah negara. Sehingga ada dua kategori dari dinasti politik. Yaitu yang pertama adalah dinasti politik di dalam demokrasi yang kuat. Yang kedua dinasti politik yang terjadi di dalam negara demokrasi yang rapuh. Dalam rute pertama dinasti politik yang terjadi di dalam demokrasi yang kuat itu contohnya bisa kita lihat di Amerika Serikat. Contohnya pada saat Presiden Barack Hussein Obama melawan Hillary Clinton yang pada saat itu memperebutkan tiket konvensi dari Partai Demokrat. Siapa yang tidak mengenal Hillary Clinton? Dia adalah istri dari seorang Presiden yang popularitasnya dan tingkat kepuasan terhadap kinerjanya itu dikenal sangat luas. Yaitu Bill Clinton. Ketenaran dan keterkenalan dari klan Clinton ini tentu membawa benefit. Yaitu jaringan, logistik, dan popularitas. Tetapi karena konvensi yang terjadi di Partai Demokrat itu berlangsung secara demokratis, maka kita bisa melihat ada politisi baru berkulit hitam bernama Barack Hussein Obama, nama yang tidak terdengar secara umum terjadi di Amerika Serikat, bisa mengalahkan dinasti Clinton dan akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dua kali berturut-turut. Tetapi ada juga kategori dinasti politik yang berlangsung dalam demokrasi yang rapuh. Inilah contoh dinasti politik yang tidak kita inginkan. Inilah dinasti politik yang membawa persepsi buruk terhadap kata dinasti. Ini contoh yang terjadi di Filipina. Bagian kedua dari dinasti politik yang mengandung makna negatif, yaitu apabila dinasti politik terjadi dalam demokrasi yang rapuh. Banyak pengamat politik internasional yang menjadikan Filipina sebagai contoh yang paling ekstrim dan paling buruk tentang dinasti politik yang dapat terjadi pada sebuah negara. Contoh kasus yang paling ekstrim itu terjadi pada tanggal 23 November 2009 di Provinsi Maguindanao, yaitu sebuah provinsi di bagian selatan Filipina. Pada saat itu, rezim yang berkuasa di Maguindanao itu dikenal dengan nama Klen Ampatuan yang sudah berkuasa semenjak puluhan tahun dan merupakan rekan dari pemerintah pusat Filipina untuk menghadapi pemberontakan yang ada di bagian selatan Filipina pada saat itu. Pada tahun 2010 akan dilakukan pemilihan gubernur di Provinsi Maguindanao. Pemilihan gubernur yang akan berlangsung setahun sesudahnya, yaitu kurang lebih pada tahun 2010, Klen Ampatuan yang merupakan dinasti politik yang telah berkuasa puluhan tahun di Provinsi itu, kemudian mendapatkan penantangnya, yaitu orang yang bernama Ismail Mangu Dadatu, yaitu salah satu wakil wali kota yang ada di Provinsi itu, yaitu wakil wali kota buluhan. Nah, Ismail Mangu Dadatu pada tanggal 23 November 2009 itu mengirimkan rombongan yang berisi dari para jurnalis dan kemudian juga anggota keluarganya, termasuk istrinya, pada pagi hari untuk konvoy bersama-sama, mendaftarkan dirinya sebagai salah satu calon gubernur sebagai penantang dari Klen Ampatuan. Nah, yang terjadi pada saat itu sangat mengerikan. Pada pagi hari, rombongan itu disergap, kemudian seluruh dari rombongan itu dieksekusi dengan cara yang sadis. Kalau Anda lihat pada gambar-gambar ini, Anda bisa melihat bagaimana jenazah dan kemudian berikut dari kendaraan, dari rombongan itu termasuk media yang ada, termasuk rombongan media atau wartawan yang ada di dalamnya, itu seluruhnya dibantai dan dikubur di tempat itu. Kurang lebih ada 63 orang yang dibunuh pada saat itu, termasuk di dalamnya adalah 33 wartawan. Dinasti politik itu ada di mana-mana. Di Amerika Serikat, kita bisa mendengar adanya dinasti politik Kennedy, dinasti politik Clinton, dan dinasti politik Bush. Tetapi di Amerika Serikat, karena konteks demokrasinya itu relatif lebih solid, dinasti politik kemudian tidak memberikan makna yang negatif. Tetapi yang terjadi di Filipina, ini adalah salah satu contoh dari dinasti politik yang sangat buruk, karena imunitas hukum yang diberikan terlalu berlebihan. Artinya, ketika penguasa lokal itu seakan-akan merasa dirinya tidak tersentuh oleh hukum, disitulah kita bisa melihat kesewenang-wenangan itu terjadi. Inti dari dinasti politik itu yang membuat apakah dia buruk atau baik, sebenarnya bukan sekedar keterlibatan dari anggota keluarga sang pejabat publik untuk maju dalam kontestasi. Satu kata kuncinya, yaitu keadilan dalam kompetisi. Jika tidak ada keadilan dalam kompetisi, maka logistik, jaringan, ketenaran, bahkan keterlibatan aparat, baik itu aparat hukum, ataupun aparat penyelenggara pemilu, itu menjadi jelas yang itu akhirnya akan membuat dinasti politik memiliki persepsi yang negatif. Nah, disini tentunya pentingnya peranan dari Komisi Pemilihan Umum maupun aparat penegak hukum untuk memastikan dirinya bertindak netral atau tidak berpihak kepada siapapun calon yang terlibat walaupun dia adalah anggota keluarga dari Presiden atau Wakil Presiden, anggota keluarga dari Gubernur atau Wakil Gubernur, atau anggota keluarga dari Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang terlibat di dalam kompetisi pilkada, itu tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Itu kemudian apabila semuanya terjadi atau berlangsung secara netral, kita bisa melihat bahwa logistiknya, ketenarannya, maupun jaringannya, itu tidak akan menjadi sebab utama yang menyebabkan si anggota keluarga dari incumbent itu terpilih atau tidak, tetapi murni karena kecakapan dan kompetensinya. Pada data survei yang kami lakukan pasca pemilu 2019 lalu, yang menjadi problem itu ada 24% publik yang mempersepsikan bahwa Pilek dan Pilpres 2019 lalu itu terjadi kecurangan yang belum bisa diselesaikan hingga sekarang. Artinya, jika pada pilkada 2020 mendatang, KPU, Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu, atau aparat yang terlibat di dalam penyelenggaran pemilu, tidak bisa memastikan bahwa pilkada Desember 2020 mendatang itu berjalan dengan free dan fair, artinya berjangsung dengan bebas dan adil, persepsi negatif terhadap binasti politik itu akan bertahan dan terjadi pada pilkada 2020 mendatang. Terima kasih. Terima kasih.